Tribunars Pasyarakat Antusias melihat pameran yang digelar oleh Museum Sejarah Indonesia di Bekasi, terutama para pelajar yang berasal dari SMP Negeri Dua Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tribunars. Dalam pameran ini menampilkan replika benda-benda bersejarah peninggalan para nabi dan sahabat-sahabatnya. Ada sebanyak 35 benda yang dipamerkan. Selain itu, ada pula tongkat nabi Musa yang dapat membelah Laut Merah saat dikejar Fir'on yang turut dipamerkan. Dan bagaimana suasana dalam pameran ini akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silahkan rekan Yolanda. Ya baik Ariska dan selamat sore Tribunars. Memang antusias para pelajar dari Kabupaten Kota Bekasi ini sangat tinggi di mana terdapat pameran replika benda-benda bersejarah peninggalan para nabi dan para sahabat-sahabat. Para sahabatnya yang digelar di Museum Sejarah Islam di Bekasi ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Terutama dari para pelajar yang berasal dari SMP Negeri Dua Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Sejak pameran museum keliling ini dimulai, setiap harinya rata-rata ada ratusan pelajar dan juga dari Majelis Taklim yang datang untuk berkunjung. Ini melihat secara langsung pameran benda-benda bersejarah tersebut. Di Temiwarta Kota Life.com, ya ini Haira, yang merupakan salah satu siswi di SMP Negeri Dua Tambun Utara, mengaku sangat senang dan sangat penasaran sekali untuk melihat langsung benda-benda bersejarah itu. Terlebih pada saat di sekolahnya, ya hanya bisa mendengarkan secara teori saja, dengan mendatangi langsung Museum Sejarah Islam di Bekasi, Museum Sejarah Islam di Bekasi ini, ia bisa langsung melihat bagaimana replika dari sendal nabi, pedang-pedang dari nabi itu sendiri. Harapannya, misalnya mengunjungi museum tersebut, ia bersama teman yang lainnya pun mendapatkan pengetahuan yang lebih, serta, turut diketahui juga, untuk Museum Sejarah Islam di Bekasi ini, ada sebanyak 35 benda bersejarah peninggalan Rasulullah, seperti cincin, sandal, serta pedang sahabat-sahabat nabi yang dipamerkan. Untuk, turut diketahui juga, Museum Sejarah Islam di Bekasi ini, sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat, dan terbuka bagi para pengunjung yang datang, untuk para pengunjung yang datang, tak hanya dari umat muslim saja, namun teman-teman dari non-muslim pun, sangat diperbolehkan untuk menambah pengetahuan dari sejarah tersebut. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih Rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribuners, Rekan Yolanda juga sempat melakukan wawancara dengan Haira Asamakirana, salah satu siswi di SMPN Negeri 2 Tambunan Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Aku dari SMP 2 Tambunan Utara, ke sini tujuannya untuk mengunjungi museum. Oke, mengunjungi museum sejarah Islam ya. Sebelum ini kali pertama atau sudah pernah? Kali pertama. Kali pertama, pasti penasaran banget dong. Iya, gimana dalamnya gitu. Oke, terus nanti kan juga bakal ada diputerin film sejarah Islam, pasti penasaran juga dong. Oke, nah tadi kan nanti kan di dalam ada koleksi peninggalan Nabi, kayak misalkan sendalai Nabi Muhammad, terus Kincin, itu nanti bakalan excited banget dong, bakalan penasaran banget dong melihat ke dalam. Iya kan, gak pernah ya gimana sih kalau tidak pernah sejarah Nabi itu. Pernahnya dari belajar di sekolah aja gitu ya, belum melihat. Iya, belum melihat kenyataannya gimana gitu sejarah-sejarahnya. Oke, oke. Ini harapannya apa sih setelah dari museum sejarah Islam nih gitu? Iya, tahu tentang Nabi Muhammad, ya kita tahu gimana dulu Nabi itu gitu. Oke, benar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!